Seorang tukang ojek di Kabupaten Puncak, Papua ditembak oleh orang tak dikenal. Diduga para pelaku merupakan teroris kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Peristiwa ini terjadi pada Senin 4 Oktober 2021 di Jembatan Permanen Kali Ilame, Kampung Wako, Kabupaten Puncak. Tukang ojek bernama Jusali mulainya mengantarkan seorang penumpang ke daerah Distrik Gome. Dalam perjalanan balik ke arah Ilaga, tempatnya dekat Jembatan Permanen di Kali Ilame, Kampung Wako, korban disetop dua pelaku. Setelah itu korban dan salah satu pelaku kembali ke tempat awal korban mengangkut teman pelaku. Di sana, salah satu pelaku telah menunggu di dekat Jembatan Permanen Gome. Tiba-tiba seorang pelaku yang menunggu di jembatan menodongkan pistol ke kepala korban. Seketika, pelaku menembak ke arah korban. Akan tetapi, korban sempat menolehkan kepalanya ke arah kiri sehingga tembakan tersebut mengenai pipi kanan korban atau rekoset. Selanjutnya, korban langsung memacu sepeda motornya ke arah post rider Yonif 521 untuk meminta bantuan dan pertolongan. Polres puncak telah memintai keterangan dari korban dan melakukan olah TKP. Korban dilaporkan dalam kondisi sadar. Ada pun barang bukti yang diamankan dari kejadian ini berupa satu buah helm warna hijau dengan nomor 085 milik korban dan satu unit sepeda motor berwarna merah dan hitam. Polisi masih memburu pelaku dan melakukan penyelidikan apakah pelakunya berasal dari teroris kelompok kriminal bersenjata atau KKB atau bukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!